Pemirsa, untuk melihat penutupan perdagangan sore ini, kita akan kembali bergabung dengan Ira Hulu dan Juru Kameramaksim Milanos. Ya, Ira, bagaimana penutupan indeks harga saham gabungan hari ini? Saya dan juga pemirsa, untuk selengkapnya kita langsung saja akan melihat monitor bursa efek Indonesia untuk melihat posisi indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan di pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, indeks harga saham gabungan ditutup dengan menguat 0,67 persen 40,94 basis point di level 6.129,10. Untuk perdagangan sepanjang hari ini sudah ada 23,9 miliar lembar saham yang diperdagangkan, sementara untuk nilai perdagangannya 14,6 triliun rupiah dan untuk trading frekuensinya sudah ada 1.428.000 kali transaksi perdagangan. Kita juga bisa lihat di monitor bursa efek Indonesia, IASG bergerak di rentang 6.099,16 sampai di 6.130,56. Patricia dan juga pemirsa dari catatan kami juga saat ini menunjukkan bahwa ada pun jumlah saham yang menguat, yakni 390 saham, sementara saham yang melemah 195 saham dan saham stagnan ataupun tidak berubah 152 saham. Penguatan penutupan indeks harga saham gabungan dengan berada pada zona hijau pada hari ini juga didorong dengan aksi beli investor, di pasar regional kita yang sudah mencapai 391,42 miliar rupiah di pasar regional tersebut. Kembali kepada Anda di studio, Patricia. Baik, terima kasih Ira atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa Demikian di Ranghulung melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.